Oke, ini lagi proses pemeriksaan ekskervator SCMG XE135 ini troublenya auto idlingnya tidak berfungsi ya auto idling nah ini sekarang posisi auto idling ya kemudian kita naikkan RPM sekarang sudah posisi 10 di RPM throttle di throttle RPM kemudian ini kondisi sudah auto idling coba kita ubahkan auto idling tidak ada perubahan terus di auto idling RPM juga tidak turun ya kita lihat di nah sekarang ini RPM tidak mengalami penurunan sama sekali oke ini RPM pada posisi tadi di auto idling RPMnya tidak turun ya padahal sudah sudah lama sudah lama kita tunggu RPMnya tidak turun kalau akselerator dimainkan RPMnya turun kalau akselerator dinaikkan lagi potensi RPMnya high tapi kita tunggu beberapa detik RPM tidak mau turun ya artinya auto idling tidak berfungsi kemudian kita lanjutkan ke ceng kontroler dulu oke saya coba cerita ya ini pemasangan kontroler baru ceng atau kita ceng kontrolernya untuk XC135 ini yang lama ya kontrolernya ini yang baru selamat menikmati Oke selanjutnya kita Baik ini setelah Kita pasang controller ya Controller yang Baru Sudah kita on Disini ada sedikit perubahan Di HM ya Dia mengikuti controller yang baru Yang tadinya 400 jam Ini 2,5 jam Kondisi Auto idling nya aktif Oke kita coba start Baik ini engine sudah hidup Coba kita naikkan RPM Kita dengar suara mesin Kemudian Karena auto idling Auto idling nya aktif Kita buktikan dengan masuk ke Menu ya Operasi sistem Baik kita masuk dulu Masuk ke operasi Operating information Nah kita buktikan Nah ini Kita naikkan dia RPM Sekarang RPM Terus auto idling aktif Nah dia langsung turun kan Ke 1019 Kita gerakan Attachment Ini kan lock nya Nah kita gerakan attachment ya Dia langsung merespon Nah trading nya langsung aktif RPM high RPM juga naik Nah begitu kita Kepas Sudah ada pergerakan Nah sudah pergerakan RPM nya langsung kembali low Outending nya aktif Nah ini menggunakan Controller yang baru ya Jadi terbukti bahwasannya Controller yang lama Itu Itu mengalami problem ya Oke Oke Terima kasih telah menonton